Yang paling tinggi perjudian, kita ada 15 pastor kirim surat langsung kepada gubernur, bahkan lebih keras kalau gubernur tidak mampu kamu lupa surat ke presiden. Saya ini langsung lompat baca di barang begini, presiden sekarang ini terasa bunyi NTT, dia ikut terlibat, walaupun kumusan kecil di milik di sini. Tapi kalau nama lindungan Tenggara Timur, biasanya dia langsung mincas. Nah, sebelum saya kerasi kurang presiden, begini, tadi saya sudah telepon Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Danden, saya terima lalu sudah berjalan kepada Pak Danden, saya tidak mau kalah dengan jugi di sini. Harus tutup. Katanya, katanya, laporan dari saya, katanya orang kuat, katanya, kuat siapa yang kuat di sini? Kuat, yang paling kuat ini berarti presiden yang main, berarti bosnya presiden Pak. Turun dari presiden siapa lagi? Karena Kapolda yang main. Turun dari Kapolda tidak? Tidak, Kapolda. Turun dari Kapolda. Tidak juga turun, ah, itu orang kuatnya mana? Ini orang mau gubernur, ini masalah yang kuatnya. Tidak ada orang kuat. Yang kuat di NGT ini cuma gubernur, di atas tidak ada. Tidak ada yang kuatkan gubernur. Jadi, saya ingatin kepada setiap orang, nanti saya balik di sini, laporan dari Kapolda, saya datang, kita bersihkan. Karena ini pasti ke presiden. Beda presiden dulu, kalau presiden dulu laporan surat datang dari uskub atau buah sresa teradunnya. Eh, itu. Nah, orang-orang itu baca. Tapi sekarang ini presiden beda. Tau, rakyat NGT kasih makan apa. Asal mempunyai NGT, pasti, pasti langsung. Pulang dari sini, saya sudah tanya pendana-pendana tadi, rakyat, kita dapat, operasi, ambil semua, kalau main, dibikin di perbatasan sana. Durung di sana, pergi di sana, kasih izin di sini, tersabat di situ, turun di situ, orang-orang sakit. Jadi, apa itu yang datang dulu, yang kami sakit, jadi ada datang. Tapi, jangan anak-anak tinggal, kawasan rumah, mahal-anak tinggal, terlibat main di situ, lalu mereka tidak mahal lagi. Lama-lama orang tuanya begini, harusnya uang buat anak sekolah, dia pimpin judi, bikin anak-anak tinggal, pulang bikin, dapat di sini. Sehingga makin, jadi ekonominya, kita dorong apa pun, kalau judi, judi ini, mana ada orang bisa untung dari judi, cuma ajak saya. Untung, yang punya judi, yang memain judi, makhluk semua. Iya, orang-orang bisa bodoh, tujuan-tujuan. Ya, ini yang harus kita, lawan. Banyak yang bilang saya, Bapak ini, lawan orang kuat ini. Saya bilang, kalau sampai itu orang kuat, benar, berarti kita berhenti, jalan-jalan yang di jalan. Saya kasih ingat itu orang ini, bilang sedih, dia punya kuat ini, benar dapat di gobernur, saya lipat ini, benar dapat di, generasi, benar dapat. Saya punya siap, saya celupkan diri laut, benar dapat. Benar dapat. Kita harus, jangan membangun, untuk merusak generasi itu, kita tidak boleh diam. Karena kita sudah mati, pun generasi itu seperti kita juga, mati juga. Tidak boleh diam. Tidak boleh kita menyerah. Di saat orang meninggal, di saat orang meninggal, generasi kita. Karena perjudian, salah satu yang menindah generasi, perjudian, nakoba. Menindah generasi kita. ini saya ingat untuk kita, perang betul, khususnya di velu ini, ke perang, terhadap, judul. Supaya yang 31 persen ini, bisa diselamatkan ke depan, sehingga datang lagi, tidak ada lagi, velu, khususnya seperti keperluan saya tadi, kami tidak ada judul di sana, pertubuhan di sana. Sekarang kita harus bikin begitu. Kasih gak memang, penjara tidak akan penjara, dia akan buat, bukan juga di Kupang. Penjara di Aceh, atau di Palembang, di Kabupaten, di Palembang, profeci, Sumatera Selatan. Nanti saya bicara di sana, Menteri ke-9 di sana. Biar kami keras sebetul, kalau di sana tidak ada besok itu. Tiap hari dapat, masalah di sana. Ini kita harus perang, dan perang itu tidak usah takut. Mati pun kita bersyukur. Sudah pasti orang tunggu di sana, jemput kita, rior, hebat betul. Mau biar kebenaran, mati bunuh. Tapi kalau mati pencuri itu, jangan lakuk.